Ya pemirsa terbakar cemburu dan meruduh berselingkuh seorang pria di Buleleng Bali tega menganiaya istrinya hingga tewas. Ironisnya korban sedang hamil tua yang merupakan anak ketiga hasil pernikahannya dengan pelaku. Pores Buleleng menangkap Putu Ardika warga Dusun Dauh Bargi Desa Tirta Sari Banjar Kabupaten Buleleng Bali lantaran tega membunuh Lusuteni istrinya. Korban yang merupakan seorang kaur di Desa Tirta Sari ini meregang nyawa dianyaya menggunakan balok kayu serta senjata tajam dengan luka di wajah. Pelaku nekat membunuh korban antaran cemburu dan mundur korban telah berselingkuh. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok hingga dini hari di rumah mereka. Pelaku yang gelap mata lalu menganiaya korban secara brutal hingga tewas di dalam kamar dan dilihat langsung oleh ibu korban. Ibu korban bersama warga yang datang tidak berani menolong korban lantaran pelaku mengancam menggunakan senjata tajam. Pelaku yang kabur akhirnya ditangkap dengan barang bukti kayu dan pisau yang digunakan menganiaya korban hingga tewas. Sementara itu dari hasil otopsi di RSUD Buleleng terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ironisnya korban dalam kondisi hamil yang sudah menanti hari bersalin di mana bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Jadi pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap ibu atau korban, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap janin dan memang hasilnya adalah janin sudah meninggal dunia. Diperkirakan usia janin berapa dok? Yang pasti usia janin sudah dapat hidup di luar kandungan. Jasad korban beserta jasad bayinya sudah diserahkan pihak rumah sakit ke pihak keluarga. Sementara hasil otopsi jasad korban juga sudah diserahkan ke Pores Buleleng untuk melengkapi pemeriksaan pelaku. Putu Ardika dan Lu Suteni sudah lama menikah. Dari hasil pernikahan mereka lahir dua anak. Namun karena dibunuh suaminya, Lu Suteni harus meregang nyawa saat mengandung anak ketiga Putu Ardika yang usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan.